Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Mordek yang tengah asik mendengarkan lagu menggunakan gramofon Adegan lalu berpindah ke seorang anak laki-laki yang sedang menawar buah tomat di sebuah pasar Anak laki-laki itu kemudian berlari sepanjang pasar sampai akhirnya tiba di rumah Nah kejadian ini berlatar di kota Warsawa, Polandia Tepatnya pada tahun 1939 Situasi kota Warsawa yang damai hanya berlangsung sementara saja Karena tepat pada 1 September 1939 terjadi penyerangan oleh Jerman yang menginvasi Polandia Terlihat pasukan dan rakyat Polandia yang sedang ditembaki oleh tentara Jerman Salah satu dari mereka adalah kazik yang meregang nyawa dan segera ditandu oleh prajurit lainnya Malangnya sebelum ia benar-benar diselamatkan, prajurit yang hendak menandu kazik Malah meninggalkannya menyusul adanya tembakan yang datang Dari sini juga diketahui jika sebelumnya Polandia sudah lebih dulu menyerap pada tentara Jerman setelah sebulan bertempur Tak hanya itu, pihak Jerman juga memerintahkan 350 ribu penduduk Yahudi asal Warsawa Untuk dipindahkan ke area isolasi yang dikenal dengan sebutan Warsawa Ghetto Terlihat banyak penduduk yang berbaris untuk mengantri makanan Namun terjadi sebuah diskriminasi yang cukup jelas disini Karena salah satu pasukan Jerman menarik seorang penduduk Polandia ke turunan Yahudi Sambil melemparkannya keluar dari barisan, prajurit Jerman itu berujar jika antrian makanan Hanya diperuntukkan bagi orang Polandia ke turunan area Tak puas hanya dengan melemparkannya ke jalan Prajurit tersebut juga mengukuli pria keturunan Yahudi itu hingga babak belur Kejadian ini juga terlihat oleh seorang wanita bernama Tosia Yang terlihat ketakutan akan diskriminasi dan kekerasan dari prajurit tersebut Karena tak bisa berbuat apa-apa, wanita itu pun hanya bisa melanjutkan antriannya seperti yang lain Adegan pun berpindah kembali ke Mordek yang terlihat sedang membasu wajahnya di Washtapel Tiba-tiba dari pintu apartemennya masuk seorang polisi Yang memerintahkannya untuk menjadi pekerja khusus karena dia adalah keturunan Yahudi Keduanya lalu terlibat baku hantam Namun Mordek bisa dengan mudah memenangkannya dan mengusir prajurit tadi keluar dari apartemennya Di sisi lain suasana di jalanan warsawat nampak sangat kacau Dimana terjadi diskriminasi dan penculikan paksa terhadap orang-orang keturunan Yahudi Anehnya polisi yang melakukan aksi tersebut ternyata justru berasal dari keturunan yang sama Yaitu bangsa Yahudi Kejadian itu dilihat oleh Zuckerman dan Mordek Mereka pun merasa kesal namun tak bisa berbuat banyak dan memutuskan untuk tetap berjalan Dalam perjalanan Zuckerman dan Mordek bertemu dengan Kazik Rotem yang baru keluar dari mobilnya Kazik yang berhasil selamat dari penyerangan Nazi Jerman di awal cerita Menjelaskan jika dirinya mendapatkan mobil baru karena bekerja sebagai sopir pribadi dari kepala dewan Yahudi Yaitu Adam Zirniako Mendengar nama tersebut, Zuckerman meminta Kazik agar memperkenalkannya kepada kepala dewan Keduanya juga sempat berusaha membujuk Kazik Namun karena takut akan risiko kehilangan pekerjaan, maka ia pun menolak permintaan kedua temannya Gagal membujuk Kazik, Mordek lalu memberikan ide baru yang bisa membantu menyelamatkan murid-murid mereka Dengan menghubungi seorang teman bernama Mira Mendengar ide tersebut, Yazik pun langsung setuju dan keduanya berpisah untuk melaksanakan tugas masing-masing Tak lama berselang, Yazik sampailah di tempat para prajurit mengumpulkan orang-orang Yahudi untuk dikirim ke tempat isolasi kerja paksa Di sana ia lalu meminta kepada seorang prajurit agar murid-muridnya tidak dikirimkan ke tempat isolasi itu Sembari menunjukkan dokumen dan usia mereka Sayangnya usaha Yazik tak membuahkan hasil Ia malah mendapat mogim mentah dari prajurit tersebut hingga pingsan Sementara itu di sebuah rumah kecil nampak banyak murid-murid dari kalangan Yahudi yang berkumpul dan bersiap untuk bermigrasi ke negara Palestina Di dalam rumah itu juga terlihat Mordek yang mengajari murid-muridnya mengenai moral dan etika Usai memberikan pengarahan, Mordek lalu meninggalkan para murid untuk bertemu dengan Mira guna membahas usaha pelarian mereka di tempat itu Pembicaraan pun berkembang ke tahap yang lebih intim dan keduanya mulai saling menggoda dan bermesraan Kesokan harinya, Mordek yang telah mengantongi informasi mengenai rute pelarian diri dari informannya Lalu mencoba untuk memeriksa rute tersebut Nah saat ia tiba di tepian sungai, tiba-tiba muncul sejumlah prajurit berkuda dari dua sisi Yang nampak siap melakukan penyergapan Menyadari dirinya dalam bahaya, Mordek mencoba untuk melarikan diri Namun ia berhasil ditangkap oleh para prajurit di sana Beralih ke kepala dewan Yahudi Adam Zerniako Ia terlihat baru saja sampai di balai kota yang kini telah benar-benar jatuh ke tentara Nazi Jerman Di dalam balai kota, ia terlibat pembicaraan dengan komisaris Aurswall Dalam momen tersebut, Adam berniat untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala dewan Yahudi Alasannya adalah karena semua tanggung jawab yang ia emban terasa sangat berat Namun komisaris itu malah mengancam akan mendendanya dengan jumlah yang sangat tinggi Untuk 23 tawanan warga Yahudi yang ada saat ini Dengan waktu pembayaran paling lambat jam 6 sore Mendengar ancaman tersebut, kepala dewan pun mau tak mau harus mencari uang untuk bisa membayar denda tersebut Di kota, Tosya terlihat sedang berjalan bersama ibunya sambil menyembunyikan roti di dalam jaket Namun roti itu harus dirampas oleh pasukan Jerman yang menggeledahnya Tosya pun sempat memohon kepada para prajurit di sana untuk mengembalikan roti tersebut dengan alasan ayahnya yang sedang sakit Alih-alih mengembalikan roti, si prajurit malah menjatuhkannya dan menginjak roti itu tepat di hadapan Tosya Sesampainya di rumah, Tosya meminta izin pada ayahnya untuk menjual beberapa buku agar bisa memperoleh uang guna bertahan hidup Seolah tak bisa melarang putrinya, sang ayah lalu berpesan agar Tosya lebih berhati-hati Usai mengobrol, Tosya dan keluarganya pun lalu menyalakan lilin sabat untuk berdoa bersama Di tempat lain, polisi Yahudi yang sebelumnya sempat menyerang Mordek terlihat sedang mengumpulkan berbagai macam perhiasan dari para penduduk Yahudi Polisi bernama Kalil itu lalu memberikan barang jarahan tersebut ke Kapten Zierski Semua perhiasan dan uang yang mereka kumpulkan itu rupanya adalah modal agar mereka bisa membayar denda yang ditetapkan oleh komisaris Aurswall Sayangnya, meskipun mengumpulkan cukup banyak, uang yang berhasil mereka kumpulkan ternyata masih kurang setidaknya 80 ribu slot Tak mau menyerah, Adam lalu memutuskan untuk menghubungi Rabi Lebowis Keduanya pun kemudian bertemu di sebuah klub malam dengan Kazik sebagai supir mereka Di tempat tersebut, sang Rabi mencoba memujuk seorang pengusaha Yahudi bernama Samuel Acer Agar mau memberikan dana tambahan, setidaknya dengan uang tersebut, maka ia bisa menutupi kekurangan denda yang harus dibayar Acer pun memberikan uang itu kepada Adam Namun, ia meminta agar sang kepala dewan tidak membawa pemuka agama seperti Rabi ke klub malamnya lagi Setelah mendapatkan sejumlah uang yang diminta komisaris, Adam dan Kazik pun segera pergi ke balai kota Sialnya, komisaris Arzual malah tidak berada di tempat itu Ia diketahui tengah pergi ke Jerman untuk melakukan rapat dadakan Adam lalu mencoba membujuk sekretaris itu karena ingin menebus para tawanan di penjara Paiwak Di luar dugaan, rupanya para tawanan yang ada di penjara Paiwak malah sudah dieksekusi pagi tadi Kazik dan Adam pun sangat terkejut, mereka akhirnya meninggalkan balai kota dan mengabarkan berita duka itu pada keluarga para tawanan Singkat cerita, satu tahun pun berlalu sejak penyerangan Nazi Jerman ke Polandia Tanggung jawab Adam sebagai kepala dewan kian semakin berat Karena tak bisa dipungkiri bila jumlah korban berjatuhan pun semakin banyak Baik dari penduduk asli Polandia maupun keturunan Yahudi Kondisi itulah yang membuat Adam begitu tertekan saat menjalani rapat Di sisi lain, Mordek yang sebelumnya sempat ditangkap oleh tentara Jerman Akhirnya berhasil meloloskan diri dan kembali ke Warsawa Di tempat itulah ia akhirnya bertemu kembali dengan Yizak yang mendapat luka akibat pukulan yang dulu sempat ia terima di wajahnya Mordek lalu memberikan sepujuk pistol pada temannya itu untuk berjaga-jaga Setelahnya ia, Yizak, dan Kazik menyusun rencana untuk menghentikan tentara Jerman di Polandia Dengan lebih dulu menemui kepala dewan Yahudi yaitu Adam Kazik dan Mordek lalu melaksanakan rencana mereka dan mengintai tempat kediaman Adam yang dijaga ketat Mordek sendiri sempat bertanya mengapa Kazik meninggalkan pekerjaannya dan memilih untuk bergabung dengan pasukan perlawanan dan partisan Uniknya, Kazik malah menjawab jika dirinya tak akan bisa memuaskan para wanita jika kondisi tetap dalam tekanan Keduanya pun akhirnya berhasil menemukan Adam Di satu sisi, Mordek ingin melawan tentara Jerman agar bisa mebaskan kaumnya Namun di sisi lain, Adam justru takut jika perlawanan dilakukan maka akan banyak orang Yahudi yang bisa menjadi korban Perdebatan pun berakhir buntu Keduanya lalu memutuskan untuk berpisah dan mengambil jalannya masing-masing Mordek dan Kazik kemudian pergi ke ruangan kelas balet Dimana Mira telah menunggu mereka untuk membahas rencana selanjutnya Ketiganya kini fokus mencari kurir wanita yang bisa menyamar sebagai orang non-Yahudi dan bekerja di pihak bangsa area Jerman Tujuannya sudah pasti agar kurir tersebut bisa dijadikan sebagai mata-mata Di sisi lain terlihat apartemen Tosya yang sudah benar-benar kosong Ia telah menjual semua perabotan dan barang-barang berharga yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan hidup Sayangnya penderitaan Tosya tak berhenti sampai disitu Karena ternyata ayahnya pun akhirnya tiada Anehnya, saat upacara pemakaman dilakukan Tosya sempat mendapati sesosok gadis kecil yang tengah berjalan sendirian Adegan lalu beralih ke sebuah sekolah pantiasuhan Dr. Janus Korzak Yang berada di Geto Warsawa Di tempat itulah, Dr. Janus terlihat menemui Tosya yang sedang membawa anak kecil tadi Karena tak memiliki uang, Tosya akhirnya menitipkan anak tersebut di pantiasuhan Dr. Janus Sore harinya, di sebuah rumah mewah, Khalil terlihat sedang bersama dengan Kapter Zensky Ia lalu diperkenalkan dengan putri sang kapten bernama Inka Di tempat itu, Mordek serta Yizak yang sudah tidak bisa menahan kesabaran mereka Memutuskan untuk menemui Kepala Dewan Yahudi Adam Kedua pihak lagi-lagi terlibat perdebatan Karena di satu sisi, Mordek dan Yizak ingin membebaskan bangsa Yahudi di Polandia dari tekanan Jerman Namun di sisi lain, Adam menginginkan status quo dipertahankan Dengan harapan agar bisa meminimalisir korban Muak dengan Adam yang dinilai enggan berjuang Mordek lalu menunjukkan gerobak perisi mayat orang-orang Yahudi Yang menjadi korban hanya untuk memberitahu realita yang ada saat ini Dalam perjalanan pulang, Mordek melihat dua pemain violin Yahudi yang dihentikan oleh tentara Jerman Setelah melihat tentara Jerman membunuhi salah satu pemain violin Mordek yang geram lalu nekat menembak para tentara Jerman Dan memerintahkan kazik untuk mengambil senjata dari tentara tersebut Aksi nekat Mordek pun akhirnya ditentang oleh Yizak Ia beranggapan jika dilakukan Mordek bisa saja membahayakan organisasi mereka Karena alasan itulah, Mordek dan kazik akhirnya memutuskan untuk pergi dari Warsawa Sayangnya anggota lain dari organisasi perlawanan tidak seberuntung mereka Karena tentara Jerman rupanya sudah mendeteksi markas organisasi tersebut Dan segera melakukan inspeksi serta membunuhi beberapa anggotanya Sementara itu tentara Jerman kini sedang membuat film propaganda yang melibatkan bangsa Yahudi di Warsawa Propaganda ini sendiri dibuat oleh tentara Jerman untuk semakin menjatuhkan harga diri dari bangsa mereka Pada tanggal 22 Juli 1942 terjadi deportasi masal bagi bangsa Yahudi di Warsawa ke Treblinka Tosya menjadi salah satu orang yang sedang berlari untuk melakukan imigrasi ke Treblinka demi keselamatannya Salah satu tentara hampir menembaknya, beruntung satu tentara lagi menghentikan temannya sehingga Tosya bisa selamat Kesedihan semakin menghantui Tosya karena ia sempat melihat anak-anak dari panti hasuan yang ia kenal Rupanya telah dibawa di truk Jerman untuk kerja paksa Kondisi di Warsawa semakin tak kondusif dan penuh kekacauan di mana-mana Dimana tentara Jerman berlaku sesuka mereka Pada akhirnya hampir semua warga Yahudi di Warsawa masuk ke kereta Yang telah dipersiapkan untuk mengirimkan mereka ke kem kerja paksa Mendengar kehancuran dan penjajahan semena-mena yang dilakukan oleh tentara Nazi Jerman Mordek dan Kazik pun kembali ke Warsawa Di markas organisasi perlawanan, mereka akhirnya mendapatkan informasi Jika semua pria, bahkan wanita dan anak-anak yang dikirimkan ke kem Rupanya telah dibunoi menggunakan gas Mendengar kekejaman tersebut, Mordek benar-benar geram Dan ia mulai memotivasi para korban yang masih selamat di organisasi perlawanan Untuk melakukan perlawanan demi kebebasan serta harga diri mereka sebagai bangsa Yahudi Untuk mengesekusi rencana, mereka lalu merekrut beberapa orang yang selamat Dua diantaranya adalah Tosya dan satu lagi adalah Khalil Yang merasa menyesal karena selama ini malah berpihak pada tentara Nazi Jerman Setelah tahu orang tuanya meninggoy Tosya sendiri mendapat tugas untuk menjadi kurir Yang membantu menyundupkan senjata dari Inggris Dengan menyembunyikan pesan rahasia di sepatunya Sementara Khalil yang belum sepenuhnya bisa dipercaya Untuk tetap berada di kepolisian Saat menjalani proses wawancara Tosya disuruh untuk membuka seluruh pakaiannya yang ia kenakan Karena takut ada benda yang diselundupkan Di sini Tosya hampir saja tertangkap saat tentara Jerman memeriksa sepatunya Tak mengenakan selai benang pun Beruntung Khalil masuk dan menghentikan pemeriksaan Sehingga misinya masih tetap bisa dilaksanakan Di tengah perjalanan menggunakan truk Tosya turun tanpa pengetahuan supir dan segera bertemu dengan Kazil Untuk bercampur dengan warga biasa yang menjalankan misi mereka Di sisi lain, Khalil bertemu kembali dengan Mordek Dimana ia meminta Khalil untuk meneksekusi Kapten Zerski Organisasi perlawanan pun memulai perlawanan mereka Dengan melakukan operasi guerrilla terhadap tentara nazis Jerman Beberapa operasi mereka dilakukan mulai dari menembaki pasukan Jerman secara sembunyi-sembunyi Sampai dengan membakar gudang senjata Dimana tentara Jerman menyimpan persenjataan mereka Di sisi lain, Khalil berhasil membunuh Kapten Zerski tepat di depan rumahnya Sementara itu, Tosya berhasil mengirimkan surat kepada sekutu Untuk membantu organisasi perlawanan Tak hanya itu, ia juga berhasil mendapatkan beberapa bahan peledak Yang akan digunakan organisasi yang kini sedang bersiap-siap Dan berlatih untuk melakukan serangan balasan ke tentara nazi Jerman 18 Januari 1943, tentara nazi Jerman mulai mengumpulkan lagi warga Yahudi yang masih tersisa Mordek dan beberapa anggota perlawanan ikut bercampur dengan warga yang dikumpulkan secara paksa Sementara Kazik menyamar sebagai tentara Jerman Sambil memanfaatkan kesempatan, Mordek dan rekan-rekannya Membunuhi semua tentara Jerman yang mengumpulkan warga saat mereka lengah Meski memakan korban, aksi yang dilakukan organisasi perlawanan Membuahkan hasil karena berkat mereka tak terjadi deportasi warga Yahudi ke kamp Organisasi perlawanan juga mulai merencanakan operasi mereka selanjutnya Dimana kini geliran Yizak yang harus menyamar sebagai seorang pengusaha di Polandia Di sisi lain, Mordek beserta seluruh organisasi perlawanan Merencanakan penyergapan pasukan nazi Jerman di Warsawa Operasi ini sendiri berakhir dengan kemenangan organisasi perlawanan Yang banyak membunuhi tentara nazi Tak mau kalah, keesokan paginya pasukan Jerman melakukan serangan balasan kepada organisasi perlawanan Namun yang tadi duga-duga terjadi Organisasi perlawanan telah mengetahui akan kedatangan mereka Dan meledakkan dinamit yang telah mereka pasang di jalanan Membuat banyak tentara Jerman lagi-lagi menderita banyak korban jiwa Baku tembak kembali terjadi Meski kalah jumlah, organisasi perlawanan berhasil memukul mundur pasukan nazi Jerman Beberapa pertempuran antara kedua kubu pun terjadi Sampai akhirnya di satu pertempuran, organisasi perlawanan pun terjebak Namun berkat pengorbanan dari Kalel yang membakar dirinya dan menjadi umpan Mordek dan anggota perlawanan bisa melarikan diri Nah sementara itu, Tosya terus bekerja sebagai penyelundup untuk membantu organisasi perlawanan Di sisi lain, Yizak berusaha untuk meyakinkan bala bantuan untuk membantu perjuangan mereka mengusir tentara Jerman di Polandia Singkat cerita, organisasi perlawanan yang dipimpin Mordek dan Kazik Kini melarikan diri ke sebuah bunker di Milaitin Dalam bunker, mereka bertemu dengan Samuel Acer yang kini menjadi pasukan perlawanan Nah disini Mordek lalu memulai menjelaskan rencananya pada para anggota perlawanan Untuk mencari jalan keluar dari Ghetto Warsawa melalui terongan kanal Lalu melanjutkannya ke hutan dimana mereka bisa bertemu dengan pasukan pemberontakan lainnya Ia juga berharap misi ini bisa berhasil Dimana mereka selamat dan bisa menjadi generasi baru untuk bangsa Yahudi Di saat makan malam, Yizak tiba-tiba muncul di depan Kazik menunjukkan jika ia telah berhasil menjalankan misinya Keduanya lalu terlibat pertikaian Karena di satu sisi, Kazik ingin mengikuti rencana pergi melalui terongan kanal Sementara Yizak memiliki rencananya sendiri Keduanya pun memutuskan untuk berpisah dan menjalankan rencana masing-masing Kesokan paginya, organisasi perlawanan mulai menjalankan aksi mereka Beberapa orang dikirim oleh organisasi untuk meriksa setiap terongan untuk melihat jalan manakah yang paling aman Pada akhirnya, saluran pembuangan menjadi rute yang akan diikuti oleh organisasi perlawanan Lagi-lagi terjadi baku tembak antara kubu perlawanan melawan Nazi Jerman Saat beberapa organisasi perlawanan berusaha untuk melakukan perlawanan Beberapa bersama dengan Tosya sedang menggali terongan dari dalam banker Untuk bisa menuju ke saluran pembuangan Tentara Jerman tak tinggal diam dan mencoba membunuh anggota perlawanan yang berada dalam banker Dengan mengisi banker tersebut menggunakan gas Akhirnya, organisasi perlawanan berhasil menemukan jalan keluar menuju ke saluran pembuangan Pada malam harinya, Kazik yang menggunakan jalan lain berhasil sampai ke ghetto Di sana ia tak menemukan siapapun sampai akhirnya muncul Tosya yang memberikan kabar duka Dimana rupanya hanya beberapa anggota perlawanan saja yang selamat Sementara Mordek, Mira dan anggota lainnya rupanya telah meninggoy karena mereka telat lari dari dalam banker Tosya beserta Kazik memimpin beberapa anggota perlawanan yang masih hidup untuk melewati terongan pembuangan Di dalam, mereka bertemu dengan beberapa orang yang selamat dan berusaha untuk melarikan diri bersama-sama Di sisi lain, Yizak melobi tentara kemerdekaan Polandia untuk membantunya dengan memberikan dia sebuah mobil truk Sementara itu, anggota perlawanan terjebak di terongan karena tentara Nazi Jerman menutupi semua jalan keluar Beruntung, satu jalan belum dilas dan Yazik pun pergi untuk meminta bantuan kepada Yizak Keduanya pun bertemu dan berencana menggunakan truk yang telah diamankan Yizak untuk menyelundupkan organisasi perlawanan Rencana hampir saja gagal karena ada satu polisi yang melihat Namun Kazik dengan sigap langsung mengancamnya dan mereka pun berhasil mengeksekusi rencana untuk kabur dari warsawah Nah, film diakhiri dengan berkumpulnya organisasi perlawanan di dalam hutan Yang mana Yizak membacakan surat terakhir yang berisi impian Mordek Dalam surat tersebut, Mordek menuliskan harapannya akan kebebasan warga Yahudi Yang pada akhirnya bisa terwujud meski harus dilalui dengan banyaknya pengorbanan Dan kisah pada film ini pun berakhir Nah, itulah alur ceritanya cuy Jika ada request untuk alur selanjutnya, jangan langsungkan untuk komen di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton sampai habis dan tetap santuy Sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!